Hai guys, hari ini aku mau bicarain tentang quote aku yang kurang lebih omongannya seperti ini jika seseorang memberimu sesuatu tapi ada udang dibalik batu artinya ada niatan tertentu atau ada tujuan tertentu maka itu bukanlah pemberian atau kemurahan hati tapi itu adalah manipulasi gitu, itu quote aku nah, quote ini tercipta banyak pengalaman ya ketika misalnya gini misalnya ada orang yang tiba-tiba baik gitu kasih ini, kok kayaknya perhatian banget eh, tau-taunya ada udang dibalik batu misalnya dia pengen nyontek atau dia pengen manfaatin elu kayak gitu nah, itu bukan pemberian kalau menurut aku itu semacam manipulasi semacam suap ya gitu kalau memberi itu nggak ada tujuannya jadi cuma pengen membahagiakan orang yang kita kasih aja misalnya sahabat aku ngasih oleh-oleh ya, seperti Lisda, Lingling, Santi itu ngasih-ngasih aja gitu loh nggak ada tujuan oh, aku mau manfaatin nunun dari segi apanya apanya, macam-macam lah ya gitu loh orang kan niatnya kan beda-beda ya tiap orang kan punya agenda terselubung sendiri-sendiri gitu nah, kalau menurut aku kebaikan hati atau kemurahan hati yang benar-benar adalah ketika kamu memberi tanpa ada pamri apapun nah, itu barulah pemberian yang murni kalau seandainya kamu ngasih sesuatu tapi karena ada maksud dan tujuan dari pemberian kamu itu bukan pemberian sih itu suap itu manipulasi jadi kita harus menumbuh kembangkan apa ya karakter di mana kita sering memberi senang memberi tanpa sorry tanpa ada tujuan apapun kecuali memang pengen memberi dan pengen membagi kebahagiaan gitu nah, menurut aku orang yang punya karakter seperti ini adalah orang-orang yang mulia ya orang-orang yang hebat gitu karena di jaman sekarang banyak sekali orang yang memberi tapi gitu deh ada udang dibalik batu jadi jangan seneng dulu ya guys kalau ada yang kasih cincin berlian kasih dolar atau kasih mie ayam itu perhatiin dulu deh dia niatnya apa bukan ngajarin seudon tapi jaman sekarang orang banyak yang pemberian tiba-tiba baik itu perlu diwaspadai gitu gitu guys komunitas sosial Katisha saya Nudun Jakva selamat menikmati